Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Lina Liska, berikut catatan redaksi persiapan menyambut tahun baru 2024 di Jambi. Intro Pemirsa, libur natal dan tahun baru di tahun ini sejumlah pelabuhan mulai terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Sebab pada libur nataru kali ini didominasi penumpang anak sekolah yang akan menuju kampung halaman mereka. Lonjakan penumpang ini dipastikan akan terus terjadi hingga penghujung akhir tahun mendatang. Terlihat aktivitas sejumlah pelabuhan pada libur natal 25 Desember 2023 mulai ramai penumpang. Dibandingkan pada hari biasanya, pasalnya sebagian penumpang yang melalui jalur laut di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal meningkat. Peningkatan ini didominasi dari penumpang anak sekolah yang berasal dari pondok pesantren. Salah satu agen pelayaran kapal Speedboot Rahmah mengatakan, libur nataru kali ini aktivitas penumpang melalui pelabuhan LEASDP terjadi peningkatan dibandingkan hari biasanya. Bahkan ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Puncaknya di momen hari natal ini terlihat lonjakan penumpang terjadi melalui agen pelayaran miliknya. Rata-rata didominasi anak sekolah dari pondok pes yang akan berangkat menuju kampung halaman mereka. Antar provinsi seperti menuju Tembilahan dan Pekanbaru. Rahman menuturkan momen libur nataru ini mengalami peningkatan mencapai 90%. Selain itu armada kapal Speedboot di agen pelayarannya selalu standby melayani penumpang berbagai tujuan. Baik antar kabupaten dan antar provinsi dikarenakan libur sekolah tahun ini cukup panjang. Hal ini penumpangnya agak rame lah lumayan daripada hari-hari yang biasa kan. Mungkin nak menjelang tahun baru juga kan, liburan anak sekolah. Jadi kalau kita lihat ini anak Pompest juga rata-rata kan? Anak, iya, anak pondok. Banyak kan anak pondok lah ke Pekanbaru, pada bulan Pekanbaru. Ini bakal rame lagi gak Kak kalau kita lihat nih, kalau menjelang akhir tahun, kalau mengkondisi saat ini? Nah itu kan saya kurang tahu. Ini nebaknya kan tak rame, tidak masalahnya kan sekarang lagi memang perekonomian lagi sulit kan. Mungkin orang-orang yang berangkat tuh kalau ada kepentingannya, gak berangkat iya kan. Tapi dibandingkan hari-hari biasa gak cukup? Ya, dibandingkan hari-hari biasa Alhamdulillah peningkatannya hampir 90% lah. Lumpang kita untuk dua hari ini, tapi yang berangkat pagi ya. Pagi ya? Pagi. Tujuan itu kemana Kak? Kalau tujuan saya banyak, Untung, Pekanbaru, Pulau Burung, Teluk Lanjut. Banyak tujuannya Sabak, Kampung Laut, banyak tujuan kita. Tapi standby terus lah kalau kapal ya Kak ya? Alhamdulillah kalau untuk armada kita, walaupun istilah kata penumpangnya kurang, kapal kita tetap standby. Sementara itu, Koordinator Pelabuhan Sungai LAASDP, Mika Armalina mengatakan, di libur Nataru kali ini, lonjakan penumpang dari data setiap pelabuhan mencapai 60% dibandingkan hari biasanya. Ini terjadi sejak tiga hari terakhir. Bahkan dari pantauan pihak pelabuhan LAASDP, sebagian masyarakat yang menggunakan jasa armada kapal speedboot, untuk momen libur akhir tahun, telah membuking dahulu tiket keberangkatan, untuk mengantisipasi agar tidak kehabisan tiket. Setelah persekuon Nataru tahun ini, terjadi peningkatan. Dapat kita lihat bahwa di aktivitas di pelabuhan LAASDP atau pelabuhan LAASDP Sungai Gualabungkal ini, mulai ada peningkatan. Terkhusus di libur Natal ini, kita lihat agak rame Kak ya, rata-rata anak kontes ya. Banyak aktivitas yang lainnya, itulah. Mungkin karena libur anak sekolah kan, sudah ada juga yang mutip liburan, Natal tahun baru juga kan, jadi ada peningkatan. Mungkin kalau ini seperti apa jumlahnya, kalau kita lihat kemarin dengan kemarin mungkin kayak mana? Mungkin kalau peningkatan sudah diukuluh 60% lah, belum lagi kan nanti mendekati di atas tanggal 25 kan, 25-26 sampai tanggal 1 kan, sudah ada peningkatan. Ini sudah ada yang, kalau kita lihat ada juga yang mesen-mesen tiket apa tidak Kak kalau kita lihat? Ada yang mesen dulu kan, yang mesen dulu, biasanya dengan orang agen, dengan kita juga ada, kita ya membantu mereka lah, mengarahkan ke agen kalau mau booking dulu kan, takutnya nanti tidak dapat pas hari keberangkatan mereka kan. Dirlantas Walda Jambi bersama Jasara Harja di Subprovinsi Jambi, serta BPTD Jambi, mengecek kesiapan para personil, serta melihat situasi arus lalu lintas di lokasi pos pelayanan pada Sabtu 23 Desember 2023. Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dapi, mengatakan, di Jambi ada tiga titik yang harus diantisipasi, agar tidak terjadi kemacetan selama libur Natal dan Tahun Baru, Nataru 2024. Tiga titik kerawanan kemacetan tersebut di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sarulangun dengan Kabupaten Batanghari, tepatnya ditembasi. Kemudian di perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, tepatnya di Kecamatan Jaluko, dan terakhir di perbatasan antara wilayah Muaro Jambi sebelah selatan dengan Kota Jambi atau wilayah Val 10. Ada tiga pos pelayanan ya, terutama yang berada di mana? Di ruas jalan rintas Sumatera, jalan nasional. Jadi memang kita bisa lihat pada hari ini masih ada akutan barang yang non-sebatu yang masih ada yang rintas. Nah ini kita secara utipetik ya, kita masih melakukan pemeriksaan dan juga tentunya tanggal 24 besok harus sudah clear, harus sudah bersih. Jadi sesuai dengan konstruksi bersama dari Kementerian Kehubungan, Apoi, dari Kementerian UPR ya, Jadi memang mulai tanggal 23 ini, sampai dengan tanggal 2, yang dijenikan kan hanya untuk pendaraan yang memang membawa sebarang pos saja. Itu nanti ada surat jalan. Jadi nanti yang di luar itu, ya kita melihat situasional, kalau macet kan nggak mungkin kita akan komuniksa secara, uji penting saja ya, kita himbau hingga beroperasional dulu ya. Sementara itu, untuk pengecekan pos seperti pos pelayanan di penerangan Kota Jambi, pos terpadu di depan Terminal Alambara Jauh, serta terakhir di pos pelayanan Citra Raya Siti Kabupaten Muaro Jambi. Selama pengecekan, Dirlantas Pol Dajambi masih menemui angkutan non-sembako yang melintas. Pihaknya akan melakukan uji petik terhadap angkutan non-sembako yang melintas. Sesuai arahan Kapolri dan Kementerian PUPR, mulai tanggal 23 Desember 2023 hingga tanggal 2 Januari 2024 mendatang, yang diizitkan hanya untuk kendaraan membawa sembako dan harus memiliki surat jalan. Pos pelayanan tidak hanya memonitor masalah peningkatan arus kendaraan, tetapi juga melakukan pengamanan di tempat beribadah. Seperti pos di penerangan, di sana ada 13 gereja yang mesti diamankan. Kegiatan peribadatan yang ada di seputaran keamanan menjadi tanggung jawab dari pos pelayanan tersebut. Lina Liska, Ejek TV, melaporkan. Pemirsa, di penghujung akhir tahun 2023, harga ayam potong di tingkat pedagang mulai merangkak naik. Yang mana sebelumnya harga ayam potong di harga Rp27.000 per kilonya. Saat ini justru naik hingga Rp32.000 per kilo. Meski demikian, dipastikan harga ayam potong akan kembali naik, dikarenakan momen tahun baru kebutuhan ayam potong dipastikan meningkat. Sempat bertahan lama di harga Rp27.000 per kilonya. Kini harga ayam potong di penghujung akhir tahun mulai merangkak naik dari harga sebelumnya. Yang mana saat ini harga ayam potong di harga Rp32.000 per kilonya. Kenaikan harga ayam potong ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Salah satu pedagang ayam potong di pasar tanggo Rajo Ilir Ahmad Ripai membenarkan bahwa saat ini harga ayam potong mulai merangkak naik di penghujung akhir tahun. Kenaikan ini menjadi hal biasa bagi pedagang. Mendekati akhir tahun, konsumsi masyarakat untuk momen tahun baru cukup meningkat, sehingga membuat harga ayam potong merangkak naik. Meskipun harga ayam naik untuk pasokan ayam potong dipastikan aman, serta selalu tersedia di tingkat pedagang. Selain itu dipastikan harga ayam potong akan kembali naik, yakni di harga Rp35.000 per kilonya. Berapa? Rp32.000. Ini agak naik apa turun? Naik? Lalu 27 lagi. Lalu 27 lagi? Iya. Ini bakal diprediksi bakal naik lagi gak menjelang akhir tahun ini Pak? Biasanya prediksi berapa Bang naiknya? Biasanya dapat Rp35.000. Rp35.000 ya? Iya, tapi pasang belum ramai, kenapa? Kalau penjualan kayak mana Bang sekarang? Ada ramai dah belum. Belum ramenian ya? Belum. Ini kalau pasokan banyak lah Bang? Kalau dari mana? Banyak ya. Kalau penjualan kayak mana? Gitu-gitu lah? Iya, gitu lah Mas. Selain harga ayam potong yang merangkak naik, untuk harga ayam kampung justru bertahan di harga Rp60.000 per kilonya. Meski harga ayam kampung stabil atau tidak ada kenaikan harga, namun untuk penjualan ayam kampung justru sepi pembeli. Rp60.000 ya? Itu per kilo apa? Per kilo lah. Per kilo ya? Kalau ini agak harga mahal apa kayak mana? Standar. Standar ya? Ini termasuk naik apa kayak mana? Kalau sekarang nih? Tidak. Tidak ya, 60 lah ya? Kalau pasokan juga ada banyak? Biasanya kalau pasokan itu turun naik kan? Kalau pasokan sendiri dari mana nih ayamnya? Dari ulu. Dari ulu banyak? Dari Jambi ada juga ada ayam kampung nih? Kurang kalau sini. Jambi ayam bol. Renternak. Ini argo Rp60.000 ini sejak kapan? Argo standarnya? Rp10.000. Tambah lah. Bagaimana? Biasanya berapa bang? Kalau sebelum-sebelum? Ada Rp50.000-Rp50.000-Rp50.000an? Ada. Penjualannya mana nih? Penghujung-hujung tahunnya? Begitulah? Rp60.000. Bakal naik lagi? Dari ulu. Dari ulu. Dari ulu. Tapi pasokan banyak ya? Dari ulu. Pemirsa, pada tahun 2024 mendatang, kawasan wisata kebanggaan masyarakat Tanjung Cabung Barat, terkhusus kota Kuala Tungkau, resmi dikelola pihak ketiga, yakni CP Brono Tourism. Nantinya bagi masyarakat maupun pengunjung yang akan mengunjungi atau masuk kawasan wisata WFC, akan dikenakan tarif yang berlaku satu hari penuh. Untuk meningkatkan PED Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sumber pariwisata, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Disparpora telah resmi menyerahkan sepenuh objek wisata titian Orang Kayu Mustiko Rajo Alam atau WFC kepada pihak ketiga, yakni CP Brono Tourism. Setelah dikelola dengan baik dan menghasilkan pundi-pundi rupiah, beban atau kerjasama antara pemerintah dengan CP Brono Tourism, maka pihak ketiga wajib membayar uang kontrak sebesar 52 juta rupiah setiap tahun kepada pemerintah melalui Dinas Parpora. Dalam kesempatan ini, Direktur CP Brono Tourism, Pazrian Shah, mengatakan, sejak November lalu, kawasan wisata telah resmi dikelola oleh pihaknya. Namun ada beberapa kendala dan persiapan, sehingga pengelolaan secara resmi akan diaktifkan pada awal tahun 2024 mendatang. Nantinya masyarakat atau pengunjung yang ingin berwisata masuk kawasan WFC dikenakan tarif biaya satu kali masuk, khusus roda dua, dikenakan biaya Rp 2.000, mobil Rp 5.000, mobil barang atau truk Rp 10.000. Pazrian Shah memastikan, kenyamanan pengunjung yang akan berwisata di kawasan WFC tentunya akan terasa nyaman dan aman, terutama dalam hal duduk santai sembari menikmati angin sepoi-sepoi di tepi laut, karena sebelumnya pengamen dan parkir liar kerap meresahkan masyarakat dan pengunjung yang akan berwisata di kawasan WFC. Pazrian Shah optimis, kawasan wisata kebanggaan masyarakat Kuala Tungkal akan dikelola dengan baik oleh pihaknya atau di bawah kepemimpinannya selaku Dirut Sepebronut Turism. Serta manajemen yang baik dipastikan akan membawa perubahan bagi objek wisata WFC. Saya mengedepankan pembangunan sistem, sistem yang di dalam ini selama berjalan yang mungkin kurang efektif dan kami hidupkan kembali. Dalam hal pengawasan, keamanan, terus pengaturan arus lalu lintas yang selama ini menjadi titik masalah. Terus juga kami bakal meletipkan oklum-oklum pengamen yang beresahkan yang selama ini kita dengar baik itu porum-porum diskusi pencerahan Tanjung Jogong Barat. Sebagian besar saya lihat komenan-komenan dari masyarakat itu terganggu dengan adanya aktivitas pengamen yang ada di dalam. Selain itu nantinya pedagang UMKM yang ada di kawasan WFC akan ditata agar pedagang tersebut lebih efektif dalam berjualan. Tentunya ada aturan yang akan diterapkan oleh pihak Sepebronut Turism dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan para pedagang di kawasan wisata WFC. Saya nyatakan pedagang yang sudah berdagang di sini saya pastikan tidak akan direlokasi. Mereka hanya ditata, pemenahan, dan di mentoring secara penjualan, secara branding. Jadi pedagang yang di sini bakal saya prioritaskan penuh. Dalam arti mereka harus mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh manajemen. Pemirsa, di penghujung akhir tahun ini, Bulog Cabang Kuala Tungkal pastikan stok beras dan kebutuhan lainnya tersedia dengan baik. Hingga saat ini Bulog memiliki stok beras atau CBP sebanyak 750 ton. Selain stok beras, Bulog juga memiliki stok minyak goreng dan gula pasir. Stok yang dimiliki Bulog dipastikan dapat mencukupi hingga akhir tahun. Meski saat ini sejumlah merek harga beras sekian mahal, namun Bulog tetap menyediakan cadangan beras pemerintah atau CBP. Baik beras jenis SPHP maupun beras premium lainnya jenis beras kita. Dalam kesempatan ini, Kepala Bulog Cabang Kuala Tungkal Arief Ahmadi Ramdan mengatakan, Di bulan November ini, stok pangan yang dimiliki Bulog dipastikan aman dan mencukupi untuk dua kabupaten, yakni Tanjap Barat dan Tanjap Timur. Ada pun stok yang dimiliki Bulog yakni beras medium CBP 750 ton, minyak goreng 3,3 ton, dan gula pasir 13,7 ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi bahkan hingga beberapa bulan ke depan atau penghujung tahun. Dengan demikian, masyarakat jangan khawatir. Jikapun harga di pasaran mahal, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan yang dimiliki Bulog, baik dalam operasi pasar maupun dapat langsung datang ke kantor Bulog Cabang Kuala Tungkal. Bulog merupakan mitra pemerintah daerah terutama untuk menstabilisasikan harga pangan. Jadi kami dari Barung Bulog Kantor Cabang Kuala Tungkal, untuk saat ini, stok beras yang dikuasai oleh Bulog Kuala Tungkal, kurang lebih sekitar 750 ton yang ada di kudang kami. Dan dalam perjalanan yang telah terbit perintah logistik dari kantor pusat, untuk tambahan beras, cadangan beras pemerintah ada kurang lebih sekitar 500 ton yang nanti bertahap masuk di awal bulan Januari 2024. Kemudian selain dari beras juga, kami ada gula pasir itu kurang lebih sekitar 13 ton, dan selanjutnya kami ada juga minyak goreng kurang lebih sekitar ada 3 ton. Jadi untuk kegiatan dalam rangka Natal, kemudian Tahun Baru, insya Allah stok pangan pokok ya, untuk yang pangan pokok aman, sudah sedia di Bulog, dan Bulog juga menerima permintaan atau penyaluran di 2 kabupaten, Tanggi Jambung Barat dan Tanggi Jambung Timur. Kami ada gula, kemudian ada minyak goreng, ya itu memang harganya tidak jauh dengan harga di pasar, tapi ya intinya masyarakat bisa ada pilihan yang mungkin yang lebih terjangkau, kalau untuk gula harga ini sekitar 16 ribu, kemudian untuk minyak goreng harga 15 ribu, intinya masyarakat bisa memilih. Meski demikian, Arief menambahkan, stok bahan pokok Bulog dipastikan mencukupi untuk 2 kabupaten, yakni Kabupaten Tanjap Barat dan Tanjap Tim, bahkan mencukupi hingga 2 bulan ke depan atau awal tahun. Menyambut pergantian tahun 2023 di depan mata, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyampaikan Pemprov Jambi akan mengadakan tablik akbar dan doa bersama di Masjid Agung Al-Pala Jambi. Sekda berharap tutup tahun ini menjadi momentum untuk introveksi dan evaluasi lebih baik di tahun selanjutnya. Iya, dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lina Liska, undur diri dan sampai jumpa lagi. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengadakan kegiatan tablik akbar dan doa bersama tutup tahun di Masjid Agung Al-Pala Jambi pada 31 Desember 2023. Demikian disampaikan Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, sebagai bagian untuk introveksi dan evaluasi menuju tahun baru 2024 yang lebih baik. Dijelaskan Sekda bahwa tablik akbar akhir tahun nanti akan menghadirkan penceramah dari ibu kota Jakarta. Selain itu, Pemprov Jambi juga menggelar donasi dan doa bersama untuk warga Palestina. Pak Kementerian ingin menutup di tahun ini, kemudian nanti langsung bisa segera didistribusikan untuk bantuan ke Palestina. Tutup tahun juga kita berharap, ini bagian dari introspeksi ya, kita menghadirkan ceramah termasuk ada zikir di sana untuk evaluasi lah tahun ini, benar-benar tahun depan bisa lebih baik 2024.